Ketua DPRD Riau Sedangkan masing-masing anggota Dewan mendapat jatah mobil operasional seharga Rp407 juta. Total anggaran mobil dinas pimpinan dan anggota DPRD Riau mencapai lebih dari Rp30 miliar. 61 unit. Kali-kali nanti kan ada harga nego ya. Harga nego LKPP itu kan kita dianggarkan satu unit itu sekitar Rp407. Angka yang fantastis itu belum termasuk pengadaan mobil dinas untuk pejabat eselon 2 dan 3 pemerintah Provinsi Riau. Jika ditotal semuanya total anggaran mencapai Rp70 miliar. Jika itu memang komporosan nanti kita akan evaluasi apa-apa saja yang bisa yang lebih menjadi skala prioritas dan apa yang tidak menjadi skala prioritas. Fasilitas mobil dinas diberikan agar anggota Dewan mudah beraktifitas kemana saja. Karena itulah mereka tidak mempermasalahkan jenis mobilnya maupun statusnya. Baru atau bekas sama saja. Kalau saya mau yang dikasih yang baru, kalau itu aturan ya saya terima. Kalau yang lama juga kami terima. Saya juga biasa naik mobil juga nggak pernah baru. Sementara itu hingga Jumat siang banyak mantan anggota Dewan yang belum mengembalikan mobil dinas mereka. Oki Sulistio melaporkan...